Intro Terjangan angin puting beliung kembali terjadi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kali ini menimpa rumah warga di 4 desa di Kecamatan Ligung, Majalengka. Selain angin kencang, banjir juga menimpa beberapa rumah warga namun tidak berlangsung lama. Beginilah akibat terjangan angin puting beliung di Kecamatan Ligung yang merobohkan beberapa pohon di ruas jalan Kabupaten yang menghubungkan Indramayu, Ligung, dan Kabupaten Majalengka, Kota. Angin kencang dari hara selatan menuju utara merobohkan pohon hingga menimpa bangunan rumah warga. Di antaranya 40 rumah di desa Ligung Lor, Ligung Kidul, Sukamenak, dan Bantarwaru mengalami kerusakan pada bagian atap setelah tertimpa pohon tumbang pada bagian gentengnya. Angin dengan curah hujan tinggi juga menimbulkan banjir di desa Bantarwaru Blok Mimbu hingga merendam teras rumah warga. Sementara pasca terjadi nyangin puting beliung, di mereskyu BPBD dengan dibantu unsur muspika memotong sejumlah pohon yang robo akibat diterjang angin puting beliung. Ya, rata-rata bagian atas genting terbang, kemudian ada yang berlima pohon. Keliatannya tadi menjelang hujan, hujan sebelum hujan besar sekali, itu angin datang. Angin datang mungkin dari arah selatan. Keliatannya tadi alah selatan dulu ya. Arah selatan ke utara? Iya, ke arah utara. Itu berjalan sekitar durasi lima menit. Lima menit? Iya, lima menit. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspen di Triberata TV, Salam Triberata!